Demo ratusan sopir truk di Sampit Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Ratusan sopir truk di kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah Selasa 30 November 2021 melakukan aksi unjuk rasa Menuntut Pemkap Kotim memberikan solusi kepada para sopir yang kini tidak memiliki pekerjaan Pasca penutupan aktivitas galian C ilegal oleh aparat penegak hukum Sudah berminggu-minggu ini, para sopir yang biasa mengangkut hasil galian C Mangkir dan tidak memiliki penghasilan sementara Padahal mereka memiliki keluarga yang harus dinafkahi Suandi, perwakilan para sopir mengatakan Pihaknya meminta solusi dari pemerintah daerah Para sopir juga berharap bisa menyampaikan permasalahan ini langsung kepada Bupati Kotim Menurut Suandi, pihaknya sebelumnya juga mengadukan persoalan ini Kedewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Dan melaksanakan audiensi, namun tidak membuahkan hasil Suandi bersama kawan-kawan akhirnya turun ke jalan Dan berharap suara mereka didengar oleh pemimpin daerah Dalam aksi tersebut, para sopir berkumpul dan memarkirkan kendaraan di pinggir jalan Jenderal Sudirman Baik di jalur sebelah kanan maupun sebelah kiri Peras Gion Toro untuk Tabingan TV